Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam channel Trik Otomotif. Ibarat tubuh manusia, mobil juga butuh cairan dalam tubuhnya. Fungsi cairan tersebut adalah menjaga performa mobil sehingga tetap rimang. Taukah Anda, ternyata ada 8 jenis cairan yang terkandung dalam tubuh kendaraan. Dan faktanya adalah, fatal akibat jika cairan ini sampai kurang atau paling parah kosong. Nah, dari 8 cairan tersebut, diantaranya ada yang berhukuran langsung dengan mesin dan ada juga yang tidak. Meski begitu, cairan tersebut tetap harus jadi perhatian agar berkendara menjadi aman dan nyaman. Hal ini sebenarnya sudah ada di dalam buku repair manual. Namun, untuk mempermudah sahabat Trik Otomotif semuanya, saya akan menjelaskan secara rinci di sini. Simak terus sampai akhir. Oke, langsung saja kita simak penjelasan dari saya. Pengecekan oli harus dilakukan secara rutin. Nah, kita bisa lihat caranya adalah seperti berikut. Menarik stick oli dan mengecek volume di dalamnya. Pada mobil ini, volume olinya berada di antara garis bawah dan garis atas. Ini berarti masih normal. Namun, apabila pengisian oli pertama, saya ada bisikan Riz, baiknya pada posisi level atas di sini. Nah, jika kemarin saya mengisi pada level atas, lama-lama kok turun ada dua kemungkinan. Yang pertama, terdapat kebocoran dalam mobil. Dan yang kedua, bisa jadi oli terbakar dalam silinder. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, maka wajib untuk mengganti ring shaker. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada gambar. Di dalam stick oli, biasanya terdapat tulisan L dan H. Ini artinya bahwa tulisan L mewakili batas minimal. Dan tulisan H mewakili batas maksimal. Untuk normalnya, oli berada di antara garis H dan L. Apabila kurang, seperti yang saya jelaskan tadi, maka terjadi abnormal. Atau bisa juga oli Anda menguap, maka gantilah oli Anda. Apabila lebih dari H, tenaga mesin Anda akan kurang. Karena kerja dari piston sendiri akan lebih berat. Nah, untuk kualitas oli, bisa teman-teman lihat di gambar. Jika bening seperti ini, maka olinya bagus. Jika hitam, maka oli Anda perlu diganti. Nah, jika kurang seperti ini, sementara oli ditambah saja. Yang kemudian bisa dibawa ke bengkel untuk dilakukan pengecekan apakah ada kebocoran. Nah, jika oli biasa kerja dalam kondisi yang terlalu panas, maka warnanya seperti ini. Untuk normalnya, maka digambar seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah cairan radiator. Apabila cairan radiator yang kurang, maka mobil bisa overheating. Nah, maka dari itu perlu kita selalu mengecek cairan radiator minimal 2 minggu sekali. Apabila sudah berada di bawah atau titik batas bawah, maka segeralah isi ulang dengan cairan khusus. Lebih baik yang aslinya, karena saya mempunyai pengalaman, pernah saya ganti air sembarangan, maka radiatornya cepat bercol. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan di gambar ini. Nah, ini tampungan radiator, Anda harus isi di level atas, di level mark ini. Jangan lebih atau kurang, karena jika lebih, saat mesin dinyalakan akan terjadi sirkulasi dan airnya akan tumpah. Dan jika kurang, lama-kelamaan bisa habis dan bisa fatal lagi. Yang ketiga adalah cairan aki. Agar aki Anda berusia panjang, maka perlu kita lakukan pengecekan setiap minimal 2 minggu sekali. Apa yang perlu dicek? Yang dicek adalah volume air aki, apabila aki basah. Namun, jika aki Anda kering seperti ini, maka tidak perlu dilakukan pengecekan, cuma kita mengecek lampu indikator. Di sini ada lampu indikator dan berwarna biru. Nah, bisa kita lihat bersama berwarna biru. Maka, jika masih berwarna biru, maka akinya dalam keadaan bagus. Jika berwarna putih, maka perlu pengecekan, namun jika berwarna merah, maka aki perlu diganti. Apabila aki Anda aki basah, saya akan jelaskan di gambar lagi. Nah, untuk batas air aki, kita mengisinya yaitu di level max. Untuk amannya, Anda selalu isi di level max. Jangan kurang atau lebih. Apabila lebih, maka nanti bisa tumpah. Dan ekstrimnya bisa meledak. Apabila tutup-tutup aki ini yang di atas tersumber. Nah, untuk lebih amannya memang berada di garis max. Jangan lebih atau kurang. Apabila kurang dari ini, kurang dari level minimal, maka bisa dipastikan aki Anda cepat ngedrop. Maka dari itu, selalu isi dan selalu cek dalam waktu 2 minggu sekali. Dan ingat, di level max. Yang berikutnya, yang nomor 4 adalah minyak rim. Minyak rim sangatlah penting bagi keamanan mobil Anda. Apabila berkurang, ada 2 kemungkinan juga. Yang pertama, terdapat kebocoran pada sistem rim. Dan yang kedua, kampas rim Anda sudah berkurang atau tipis. Maka, olinya akan turun. Pada setiap mobil berbeda-beda. Untuk di saya sendiri, mobil Toyota, setiap 40.000 km harus saya ganti. Ada yang 20.000, ada yang 30.000, tergantung pada buku manualnya. Untuk mengecek, pastikan oli berada di level max. Nah, di sini. Level atas. Apabila turun, berarti ada kebocoran. Nah, apabila turun, maka segeralah Anda cek di saluran-saluran rim. Apabila ada kebocoran, segera bawa ke bengkel. Normalnya, minyak rim tidak perlu ditambah. Karena ini merupakan suatu indikator ada kebocoran atau kampas rim yang tipis. Yang berikutnya, yang nomor lima adalah air washer. Selalu gunakan air washer ketika menyalakan wiper. Karena apabila kering, maka itu akan merusak kaca Anda. Maka dari itu, selalu cek cairan air washer. Nah, tiap mobil-mobil berbeda, kalau saya berada di sini, lebih baik penuh. Isinya selalu penuh, agar siap digunakan. Pada video saya yang lalu, saya menambahkan cairan penetran untuk air washer. Itu berfungsi untuk mencegah jamur di dalam kaca. Namun, apabila tidak punya, Anda cukup menambahkan air biasa dan selalu penuh. Dan berikutnya, yang nomor enam, yaitu oli power steering. Nah, usahakan seperti cairan-cairan sebelumnya, oli power steering berada di antara level atas dan level bawah. Apabila oli power steering kurang, maka akan merusak sistem kerja power steering. Nah, kita perlu selalu mengecek volume minyak power steering di antara batas bawah dan batas atas. Dan ada option untuk memilihnya, ada pada saat kondisi panas dan dingin. Dan apabila kita dalam kondisi dingin seperti ini, kita harus cek di kondisi cool. Biasanya ada tertera tulisan di penampungnya. Dan satu tips lagi, ketika mematikan mobil, maka usahakan ban Anda dalam keadaan lurus. Karena apabila belok, maka ketika di stator akan mengganggu kerja dari power steering. Yang berikutnya, nomor tujuh dan nomor belapan adalah oli gardan dan oli transmisi. Oli gardan atau transmisi yang kurang sangat berakibat fatal dalam kerja mobil Anda. Apabila pelumpasnya kurang, saya pernah menjumpai, tinggal setengah liter dan gardanya pasti bengung. Nah, untuk mengeceknya kita agak kesulitan. Coba kita saat melakukan cuci mobil, pas diangkat, kita cek apakah ada rembesan oli di antara baut yang digunakan untuk mengisi atau mengetap dari oli tersebut, yaitu oli gardan dan transmisi. Kita cek apakah ada rembesan oli. Kalau tidak, berarti oke. Oke, nah untuk penggantiannya biasanya di 40.000 km. Namun setiap kita servis berkala, harusnya di cek oleh mekanik. Apakah oli tersebut masih ada apakah? Nah, itu tadi penjelasan dari saya dalam video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Daaah! Terima kasih telah menonton!